Yang pemirsa di bulan November tahun ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan. Dengan demikian, BPBD Tanjung Jabung Barat meminta para nelayan tetap waspada dan tetap lengkapi peralatan APD seperti pelampung. Ini dikarenakan hujan deras berpotensi menyebabkan gelombang laut menjadi tinggi. Di bulan November tahun ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan. Terkait hal ini, BPBD Tanjung Jabung Barat menghimbau bagi para nelayan yang ingin melaut untuk tetap waspada terhadap ombak yang mulai cukup tinggi. Ini dikarenakan musim hujan mulai terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Para nelayan juga diminta untuk tetap melengkapi APD seperti pelampung di kapal mereka, guna mengantisipasi jika terjadi hujan deras disertai angin kencang ketika sedang melaut. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, musim hujan juga dapat berpengaruh bagi para nelayan ketika sedang melaut. Selain itu, Zulfikri menjelaskan, pada musim hujan saat ini masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta untuk tetap waspada sebab longsor kerap terjadi. Dengan prediksi dari badan meteorologi dan kelima meteorologi geofisika, di NKG pada tanggal 27 November ini memang ada potensi terjadinya hujan sedang dan lebat. Karena itu kita minta para nelayan untuk terus mewaspadai kondisi cuaca ekstrim ini. Sehingga ke depannya nelayan harus tetap waspada dan selalu melengkapi diri dengan alat bendung diri. Berarti walaupun aku prediksi untuk APUNI, kalau APUNI penghujung bulan Desember itu kita pindah? Untuk memasuki bulan Desember ini memang ada potensi untuk terjadinya hujan. Beda dengan pada bulan-bulan sebelumnya terhadap musim kemarau. Dan ini kita juga mewaspadai untuk datangnya musim penghujan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.